Pertama ya, terus kenapa Bu? Sekarang, bukan terjadi situasinya. Untuk sekarang mungkin dari saya sendiri ya, dari pikiran saya sendiri, mungkin kurang tenang aja sih di mesin hari ini. Cuman terlalu buru-buru sama terlalu menggebu-gebu aja sih. Apa yang terjadi ya? Ya mungkin dari pertama udah unggul ya, udah ngebalik juga. Cuman pas di posisi itu kayak ngerasa kecewa sih. Cuman mungkin harusnya nggak seperti itu. Cuman kita harus bagi lagi. Cuman pas kedua mau bangkit, belum bisa ngasih yang terbaik. Bob, sepanjang tahun ini kan maksimal apa? 4 final ya. Nah secara keseluruhan gimana kamu mereview penampilanku sepanjang tahun ini? Ya untuk tahun ini menurut saya masih jelek banget ya mas ya untuk jori saya sendiri. Cuman kan yang lain juga udah pada prestasi. Cuman tinggal saya, saya masih sampai 8 besar ya. Cuman dari situ nggak mau mikirin itu sih. Cuman karena kita kan di Platna juga bareng-bareng, akan sama-sama mungkin. Ya coba kasih yang terbaik buat ke depannya aja sih. Oke. Nah setelah ginding Jonathan dan lain-lain, ada Ciko, ada siapa, Cesar. Kan di bawahnya ada kamu, ada Yonatan, ada Christiana Dinata, sama Rumba ya. Itu kalau kamu melihat peta persaingan di Platna sendiri ya Pak, seperti apa Pak? Ya mungkin kalau dari sekarang ketat banget ya mas ya. Yang mungkin yang tiga itu yang udah berprestasi mungkin masih di atas ya. Ya di atas saya. Cuman kan saya masih di bawah. Ya maksud saya dari sini masih ketat banget sih mas. Jadi nggak ada yang bisa tahu juga sih buat mas. Oke. Nah sejauh mana nanti ngejarnya itu menurutmu butuh apa gitu yang harusnya? Ya kalau untuk ngejarnya mungkin dari pertandingan aja sih mas. Mungkin kasih yang lebih baik daripada mereka aja ya. Cuman kan kita harus fokus satu-satu karena kan kita juga lawannya juga nggak gampang ya. Kalau juga untuk ke depannya, di minggu depan juga lawannya juga berat-berat gitu. Oke. Kalau secara mental seperti apa Pak? Kekalan-kekalan kayak gini nyaset nggak? Bagaimana solusinya? Kalau mental gini nggak terlalu ya mas. Mungkin pas saya kemarin aja sih yang pas. Habis di Gim aja sih mungkin agak down. Cuman sekarang udah mungkin balik lagi. Tinggal di asa di pertandingannya aja sih. Mungkin lebih sabar lagi biar dapet pengalaman lagi sih. Itu si Gim kan sangat ini ya. Sangat dramatis juga ya kalanya ya. Terus di media sosial mungkin. Itu ngefek nggak terhadap mental psikis gitu Pak? Mungkin kalau di media sosial nggak sih mas. Cuman kan saya baru pertama kali juga ya. Iya. Tapi saya nggak bisa nyumbang koin untuk Indonesia. Dan mungkin bisa dibilang Indonesia kalah karena saya juga ya. Itu kamu ngerasa gitu ya? Iya pas waktu itu ngerasa gitu. Jadi saya ya mungkin aja nggak down sedikit sih. Cuman dari situ banyak yang nyemangatin ya. Senior-senior saya kayak Kojo, Aginti semua nyemangatin juga. Buat next turnamennya untuk fokus lagi sih. Karena kan Atri juga pasti ngalamin seperti itu ya. Jadi kita harus mentalnya harus kuat sih di pikiran saya. Seberapa ini Pak? Seberapa, apa namanya, seberapa kompak lah di tim Platnas itu? Kompaknya pasti kompak banget ya. Karena kan juga kita saling support gitu ya? Ya saling support. Karena kan setiap hari juga bareng terus ya di dalam Platnas. Dan ada yang ngedown, ada yang naik. Kita tetap support terus sih. Karena kan kita satu tunggal putra buat Indonesia aja sih. Bukan buat klub lagi. Jadi kita saling support aja sih. Mungkin dari beda-beda klub. Tapi tetap satu Indonesia. Aku kan beberapa kali ngobrol dengan Irwan Syah ya Pak Salam. Itu katanya memang sangat dekat. Kalau namanya pendekatannya itu memang personal banget gitu. Kamu ngerasakan seperti itu nggak? Ngerasakan seperti itu sih Mas. Cuman kan apa? Kita kan apa ya? Mungkin beda sama senior agak nggak enak ya. Maksudnya agak sungkan segala macem. Kadang kita masih takut-takut untuk bertanya. Cuman kadang seniornya yang malah kasih tau kita untuk support kita dan segala macem. Jadi kita dari mulai dari tahun ini sih udah oke aja sih. Fine aja dan lebih dekat lagi sih kita. Mungkin lebih care lagi satu sama lain. Jadi semua kompak sih kalau menurut saya. Seniornya tuh yang dengan saya siapa? Jinting, Jojo ya? Yang paling dekat siapa? Kalau semua sih. Dari Cipo, dari Mas Vito, dari si Pujo, Aginting. Kadang kalau kita lagi ketemu sama Pujo ya kita disemangasin. Kalau lagi ketemu sama Jinting kita ngobrol juga segala macem. Kadang kita yang mulai dulu. Jadi kita saling nanya sih. Karena kan mereka yang berpengalaman banget ya di Bad Bintan udah paling senior. Udah sering berangkat-berangkat kemana-mana. Jadi kita mungkin dari situ kebantu sih untuk dari kita down, dari kita naik di atas. Gak boleh sombong dan segala macem. Kita udah saling support aja sih. Oke. Berarti setelah ini kan akhir tahun ya? Ada target khusus gak untuk tahun depan misalnya mencapai peringkat berapa atau apa-apa gitu. Yang spesifik lah. Untuk mesti ada gitu. Targetnya untuk tahun depan saya belum pikirin ya. Mungkin dari tahun ini aja dulu sih Mas. Dari tahun ini kita belum menunggui target ya. Mungkin saya pengennya dapet satu aja medali dari mana aja lah. Di tahun ini ya? Di tahun ini ya. Mungkin kalau udah itu mungkin baru kita mikir untuk kedepannya untuk naikin ranking dan segala macem. Karena kita kalau udah mikirin naikin. Tapi kalau kita gak mikirin untuk mainnya susah juga sih. Jadi mungkin paling satu-satu sih. Lebih ke pertandingannya. Udah lah fokus di pertandingan ini untuk dapetin satu medali juga. Dan itu membebani banget ya. Maksudnya jadi pikiran terus ya. Artinya kalau gak dapet itu jadi pikiran. Gak dapet jadi pikiran gitu ya. Pasti sih. Cuma kan kita namanya atrit ya pasti kayak gitu. Jadi kita harus adu aja sih mentalnya. Jadi kayak lebih tenang lagi. Lebih anjri lagi. Maksudnya lebih diri lagi. Karena kan apa namanya. Kalau kita mikirin seperti itu. Nanti jatuhnya kayak buru-buru lagi. Itu aja. Balik lagi ke pertandingan. Kira-kira apa yang spesial dari pemain kali ini? Mas Indonesia? Yang tadi ya? Khusus saya? Mungkin lebih rapi aja ya. Lebih tenang. Karena kan dia di atas saya ya. Rankingnya juga di atas saya. Dia juga pertandingan juga sering berangkat juga daripada saya. Lebih banyak mungkin. Lebih tenang. Lebih safe aja sih. Kayak gak terlalu buru-buru. Jadi dia lebih mikirnya. Apa? Lebih banyak masuk aja lah. Gitu. Kalau dari sayanya kurang kabar aja sih. Thank you, Bob. Ya, saya selamat tinggi ya, Mas. Yeah. Terima kasih.